Oke boy, balik lagi sama gue Ali Rais di channel Velak Terlengkap dan terlihat apalagi kalau bukan di HSR Will Di video kali ini gue bakal kasih racun sama kalian Di modifikasi salah satu mobil yang cukup viral Mobil yang bisa dibilang cukup kacang goreng Banyak banget penjualannya dan banyak banget yang pake Karena mobilnya memang katanya sih compact dan mudah untuk dimodifikasi Langsung aja deh, tanpa buang terlama kita akan coba lihat ada modifikasi apa saja di belakang dari Toyota Reese Auto Project ini Nah, jadi kali ini kembali lagi Auto Project Ngasih kita satu unit yang menurut gue keren ya Satu unit projecternya mereka dikasih lagi ke kita untuk di review sekaligus nanti mau cari velg juga Cuman sebelum kita cari velg, gue pengen lihat kepada kalian semua nih kondisi racenya seperti apa Karena kebetulan mobil ini memang cukup tenar juga ya Komunitasnya pun bahkan membernya udah banyak Ada race rookie Indonesia, RRID Terus mungkin ada lagi yang lain tapi gue gak tau So, langsung aja kita akan bahas ada modifikasi atau ada penambahan part apa saja di dalam race dari Auto Project ini Nah, yang pertama kita bisa lihat dari bagian eksterior Di bagian eksterior itu yang paling mencolok banget adalah dari bagian depannya Di bagian depannya sendiri, disini dia ada grill Harusnya ini grill biasa nih, seinget gue ini grill biasa Cuman ini sudah di cover, ditutup dengan cover menggunakan karbon Ini memang kalau gue secara pribadi ya, karbonnya Auto Project itu memang beda ya Dia benar-benar mulus, manis banget Gue suka banget sih karbonnya dari Auto Project Walaupun mungkin bilang, ah itu kan cover doang bang Balik lagi lah modifikasi itu selera dan kebutuhan ya Jadi tergantung budgetnya gimana, gak usah ambil pusing Terus yang kedua, di bagian atasnya ini dikasih warna merah Masuk banget dengan race yang warna hitam ini Dikasih, ini warna merah Jadi kayak kalau katanya si Lagnard, merah itu berarti racing ya Berhubung si race ini turbo Jadi ya menurutku masuk lah ya Masuk-masuk Terus selanjutnya kita bisa lihat di bagian cover fog lampnya Sebenarnya disini cover fog lamp ini harusnya kosong Cuman hitam biasa Cuman ditambahin pakai cover karbon dari Auto Project Ini juga mempermanis tampilan mobil Menurut gue, saya pribadi Ya Dan harganya juga terjangkau Tapi tampilan mobil berubahnya cukup drastis Terus kita lihat lagi Disini kalau nggak salah ini ada LED juga Sequential Tapi kita mau bahas dari bagian eksternya dulu Terus selanjutnya Ini add-on tambahan dari Toyota sih kayaknya sih Selanjutnya kita lihat dari bagian samping Nah di bagian samping yang paling mencolok banget itu adalah dari Ini Cover spion karbon yang dikasih 3 sirip Ini 1, 2, 3 ya Ini manis banget menurut gue Hanusli gue nggak tau harganya berapa Kalian langsung aja cari ke Instagramnya Auto Project di bawah sini Atau di Auto Project Garage Untuk tanya harga-harganya Gue nggak tau, gue cuma mau kasih lihat sama kalian secara overallnya aja Jadi ya bagi kalian pengguna Toyota Race dan Rocky Kalian wajib nonton ini Terus selanjutnya pindah ke bagian sini Door handle Dan ada outernya Ada handle-nya aja Ini bisa Kalian bisa di mix aja Misalnya kalian mau pake door handle-nya doang Bisa Yang karbon atau Sekarang gue sih yang outer Outer ini sangat penting banget Kalau menurut gue Kenapa? Karena orang kan kalau buka pintu Biasanya begini Ya kan? Nah ini nih Baretan-baretan kuku ini Kalau yang bisa bikin mobil tuh Jadi keliatan baretan halus-halus Apalagi kalau mobilnya hitam Gampang banget keliatannya Contohnya nih Kalau teman-teman bisa lihat nih Disini ada baretan halus Gue nggak tau ini Baretan dari siapa Ya gitu ya Karena mobilnya warna hitam Gitu Terus Selanjutnya dari samping Udah ya itu doang Depan belakang Terus selanjutnya kita lihat bagian belakang Nah Di bagian belakang Si Dehatsu Loh Kok Dehatsu Dehatsu Logonya Dehatsu Rocky Ini bener-bener sangat inovatif sekali ya Depannya Toyota Belakangnya Dehatsu Jadi kalau dari depan race Dari belakang Rocky Gue nggak tau ini maksud dan tujuannya apa Tapi nggak apa-apa Tapi ini keren Viral Nah kalau dari belakang ini cukup banyak banget Exeter yang udah dipasang Yang pertama yang gue lihat itu dari bagian spoiler Spoilernya ini Gue lupa namanya apa Kalau nggak salah sih spoiler V2 Ini komposisinya pas banget Presisi banget ya Pemanis mobil banget dari belakang ya Terus selanjutnya yang kedua Dari bagian sini nih Gue lupakan namanya apa kemarin ya Kita udah belajar nih Bal Bukan Ducktail Bal Yang waktu mobilnya si Alvin dulu Gue lupakan namanya apa di belakang sini Kalau ini apa sih namanya Ducktail 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 apa Ducktail itu ujungnya bemper banget Nah ini dia dikasih lagi tatakan Yang dilapis dengan karbon Ini biasanya kalau misalnya nongkrong Bisa dipakai Buat naruh handphone Buat naruh minuman Buat naruh mantan Nggak bisa Kekecilan Terus selanjutnya Di sini nih Ini penambahan ya Ini gue nggak tau namanya apa Cuman yang pasti Lampunya dia kan ini kan sudah cukup Apa namanya futuristik ya Terus Sama si Auto Project ditambahin lagi Dilurusin Dan ini tuh Ini nyala Nanti kita akan lihat detailnya Ini nyala Nah mungkin ini Ada yang logonya Dehatsu Ada yang logonya Toyota Kayak gitu ya Mungkin kemarin pas lagi masang Mati lampu Jadi nggak kelihatan Logonya yang mana Diraba-raba Oh ini kayaknya Pas dipasang nyata Dehatsu Tapi nggak apa-apa Ini menandakan bahwa Memang kalau Rocky sama Race itu kan Dua produk yang di develop bersama ya Bareng antara Toyota dan Dehatsu So Barang-barangnya hampir 100% tuh bisa dipakai 99% lah mungkin Terus di bagian belakangnya Disini dilapis juga pake karbon Tuh Ya ini juga dilapis pake karbon Jadi Kalau misalnya emang kalian seneng Aksen karbon Auto Project itu memiliki Banyak banget Aksesoris Karbon Untuk Race dan Rocky Kalian Terus selanjutnya Disini Ada Kayak semacam Dorsil Plate Dan disini ada namanya tuh Riz Ya kan Nah Terus selanjutnya Disini di belakang Ini Biasanya tempat untuk mata kucing Berhubung mata kucingnya Nggak ada Kita lapis pake Lapisan karbon Tuh Manis Kalau menurut gue Manis banget ya Ini tinggal Mobilnya kita kinclongin Hitam banget Ush Pasti top banget nih Mobilnya Terus Selesai Untuk bagian ekstra Selesai Sekarang kita akan coba lihat Dari bagian interiornya Ada apa saja Cukup nyaman ya Duduk di race ini Jadi pengen Kita coba bikin Review jalan Enak nggak sih Bekiris Oke Terus Dari bagian dalam ini Bener-bener mata gue Dimanjakan banget Dengan karbon Dari Auto Project Ya Banyak banget karbonnya Wah Ini sih Ya cocok ya Bagi para pencipta Karbon Apa segala macem Dengan harga yang Reliable gitu kan Menambah ganteng mobil juga Oke kita akan bahas Satu persatu Yang pertama Yang kelihatan depan mata gue Itu adalah Di bagian atas ini Di bagian atas ini Itu kayak sensor Untuk Seat belt Ya Jadi kalau misalnya Kita bawa penumpang Seat beltnya itu Harus nyala Kanan kiri Harus kepasang Supaya mobilnya Nggak bawel Di sini ditutup Pakai cover Karena menurut gue Bagian atasnya Agak-agak Kurang sih Kalau menurut gue ya Nah ini salah satu Langkah yang tepat banget Untuk mengwarna ini Pakai karbon Terus di bagian sini Bagian lampu Di bagian lampu juga Dilapis juga Pakai tutupan karbon Gini Manis Cuman sayang Ini warna Apa namanya nih Ini warna apa jatuh ya Krem ya Warna krem Dilapis dengan karbon Kayak gini Itu kayak Agak kurang masuk Gitu loh Kalau gue mungkin Gue bakal Retrim Kayaknya bagian atasnya Supaya Masuk nih Dengan tone warna Karbonnya ini Yang ada dua Terus yang ketiga itu Disini ada Car storage Jadi di belakang Head unitnya Itu dikasih space Buat kita naro-naro barang Contohnya kita kayak Bisa naro kunci Nah Bisa naro handphone juga Naro e-money Ini juga bisa nih E-money disini nih Dia udah ada kayak Slototnya gitu Buat naro kartu disini Terus Selanjutnya Di bagian Controller Disini Oh ini ada Phone holdernya sendiri Jadi phone holdernya Terpisah Kalau misalnya kemarin Kita kan pasang di Honda City Kan ditaro disini kan Sedangkan kalau misalnya Untuk di race ini Dia terpisah Dan ini bisa dicopot pasang Ini udah gue pake Di Brio Dan ini tuh enaknya adalah Ketika lo gak pake Dan lo lebih butuh Mobil lo clean Ini bisa lo copot Yaudah Taro sini Selesai Ya kan Langsung clear tampilan lo Nah Salah satu Dan kelebihan si Apa ini Phone holder ini Salah satunya adalah Dia kayak One hand application gitu Jadi kayak Ini tinggal taro handphone disini Terek Udah Dia udah ngunci sendiri Udah Jadi kalau misalnya sambil nyetir pun Tiba-tiba harus urgent buka Google Maps segala macem Kayak bisa taro disini Atau ya Berhenti dulu Dan dia cabutnya gampang Tinggal diangkat ke atas Selesai Terus selanjutnya Di bagian AC 4 titik AC di depan ini Juga sudah dilapisin dengan karbon Tuh Jadi kayak bener-bener Ini tuh kayak bawaan OEM gitu Kalau gue liatnya Terus selanjutnya Di bagian controller AC Di bagian tengah Ini juga di sekelilingnya Udah dikasih lapisan karbon Terus Selanjutnya Di bagian Ini nih Transmisi Itu udah dikelilingnya juga Pake karbon Terus di side-nya juga udah dikasih Kanan-kiri Tuh Jadi bener-bener kayak OEM banget Enak banget Dilihatnya Terus Disini juga Disini juga ada penambahan Disini tuh setau gue Tadinya cuma kosong Ini cuma kosong Tapi disini ditambahin lagi Nah ini penambahan Untuk cup holder Ya jadi kalau misalnya Teman-teman bawa minum Memang dari area sendiri Sudah ada di bagian kanan Depan Kiri Ya Kalau kurang Kita tambah lagi disini Dan disini juga Kayak ada Storage ini Ya misalnya kayak Ya kalau gue sih Biasanya pake ini Ini dari kemarin Untuk taruh kunci Jadi kunci gue taruh sini Tuh Kayak gitu Terus Di bagian setir Di bagian setirnya Disini ada lapisannya Di bagian bawah Terus di bagian Steering controlnya nih Yang buat ke musik lah Buat ke sini Segala macem Itu juga sudah dilapis Jadi Ya Manis Nah Di bagian pintu Ini udah Ada banyak yang dirubah Yang pertama adalah Dari armrestnya Armrestnya udah dilapis karbon Terus di handle sini nih Biasanya ini kan Cuma warna silver nih Biasanya kalau gak salah Ya itu cuma dilapis doang Dan ini tempel Gitu loh Jadi kayak Once lu bosen Apa segala macem Ini bisa tinggal dicopot Balik lagi ke keadaan Posisi standar Terus di bagian pintunya sini Juga Dan itu di semua Titik Di 4 bagian Pintu depan Kanan kiri Pintu belakang Kanan kiri Itu ada semua Terus selanjutnya Disini ada Dorsal plate Kalau gak salah namanya Yang dimana Dia sudah ada tulisannya RIS Dan ini yang menggunakan lampu Ya Tuh Jadi kalau misalnya Ini kebetulan kita Shootingnya siang Kalau shootingnya malem Ini lebih keliatan RISnya Nah buat kalian yang Bang gue suka itu Tapi gue gak terlalu suka Dengan ada warnanya itu kan Dengan cahayanya Gak apa-apa Oto project nyepin ada dua Yang pertama itu dengan lampu Atau yang kedua Tanpa lampu Jadi Gak ada biru-birunya Polos warnanya Kayak gitu Dan kemudian Untuk di bagian interior Ada tambahan lagi Yaitu di bagian Karpet Karpetnya ini Pake Maxmate 70 Kalau gak salah nih Gue lupa namanya Pokoknya Maxmate Yang dimana Dia itu memiliki dua lapisan Jadi setelah karpet dasar Dikasih lagi Satu karpet dasar lagi Lapisan Baru yang Si bulu Mi ini nih Karpet mi Nah dan ini Sudah dibikin Presisi Sesuai dengan ukuran mobilnya Oh iya Ada satu hal yang gak kalah penting Dari bagian interiornya Ini adalah hal yang gak kalah penting Yaitu ada di bagian sini Storage ini Jadi Kalau temen-temen Gak mau repot Ini bisa temen-temen Tinggal taruh disini Auto ngecas Jadi dia sudah support Ke wireless charging Wah bang Tapi aku pakenya USB bang Tenang aja Ada Ada yang USB Ada yang type C Jadi benar-benar lengkap Type C USB biasa Dan wireless charging Gue sudah cobain wireless chargingnya Dan ini benar-benar Wireless charging yang cukup fast Kalau biasanya itu Gue nyobain di mobil Apa ya waktu itu ya Gue nyobain di mobil Fortuner Agak lama Naiknya Tapi kalau disini Agak cepet Bukan agak cepet sih Malah lebih cepet Jauh lebih cepet Makanya gue lebih suka nih Jadi simple Kita tinggal naruh ini Selesai Nah selanjutnya kita akan lihat Di bagian interior Di bagian belakangnya Ada apa aja Oke kita buka Oke kita buka Tid Tid Enggak ya Masih Masih manual Oke dari belakang Ini yang gue lihat pertama kali itu adalah Dari bagian sini nih Trang traynya nih Ini Ini kan pakai Maxmate nih Abis itu ditiba lagi pakai Si trangnya Supaya Nah ini tuh dia lebih Safe untuk nyimpen-nyimpen Barang segala macem Apalagi kalau misalnya kalian suka bawa barang di belakang Barang-barang Apalagi yang cair-cair segala macem Belakangnya lebih safe Ya biar gak kenal langsung Udah gitu di bagian bawahnya Nih Nah untuk tempat penyimpanannya itu juga sudah disiapin semua tuh Dan ini banyak space untuk naruh-naruh Kayak misalnya kunci-kunci Dongkrak Kebutuhan P3K Dan lain-lain Ini ada disini semua Terus baru bawahnya ada Ban seropnya Tuh Ya Jadi Auto Project itu Memang benar-benar pikirin Aksesoris dari segala bagian aspeknya Supaya kelihatan perfect Bagus juga Oke Kurang lebih Segitu modifikasi Race dari Auto Project Yang bisa gue buka sama kalian saat ini Nextnya gue bakal cariin velg yang tepat buat mereka Gimana menurut kalian Para pengguna Race dan Rocky Tertarik untuk membeli barang-barang ini Langsung hubungi Auto Project Atau Auto Project Garage Di link Instagram di bawah sini Oke Segitu dulu video kita kali ini Jangan lupa Ingat velg Ingat HSM